Pengaruh energi negatif bagi orang di sekitarnya Simak penjelasan saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan Dari Allah SWT Amin Energi negatif ini sama halnya kita contohkan ya Seperti virus Dimana jika ada satu orang yang membawa virus Maka orang di sekitarnya pun juga akan terkena dampak Dari virus itu Begitu juga dengan energi negatif Jika anda sering berinteraksi dengan orang Yang memiliki pengaruh energi negatif Maka secara tidak langsung Anda juga akan terkena pengaruh atau dampak Dari energi negatif itu Dan ini juga berlaku untuk para korban ilmu hitam Atau orang yang terkena santet Dimana jika ada anggota keluarga yang terkena santet Maka orang yang ada di sekitarnya pun Juga akan kemungkinan besar Akan terkena dampak dari santet itu Nah maka dari itu ya Dalam kesempatan kali ini Saya juga ingin mengingatkan untuk para sedulur kaksudur semuanya Dimana pun anda berada untuk saat ini Perkuatlah iman dan berbanyak amalan-amalan Seperti bacaan ayat suci Al-Quran Sikir, wirid, dan lain sebagainya Karena dalam beberapa hari ini Ketika saya melakukan beberapa tirakat dan tawasulan Untuk beberapa majelis Saya mendapati isyarat bahwa banyak orang Datang kepada seorang dukun Untuk tujuan membuat para korban ilmu menderita Dan yaitu bersamaan dengan banyaknya orang yang konsultasi ke saya Dengan masalah yang sama Yaitu tentang santet dan terkena guna-guna Ini membuktikan bahwa saat ini Para pelaku ilmu hitam ini sedang merajalilah Baik saudaraku Dengan banyaknya kejadian-kejadian seperti ini Semoga menambah iman dan ketakuan anda kepada Allah Dan mari sama-sama kita perangi para pelaku Santet dan pengguna ilmu hitam lainnya Dan salah satu pencegahannya Anda bisa dengan menggunakan Paka Bimba Kaib Baik untuk diri anda Dan juga rumah atau tempat usaha anda Dengan begitu Sihir dan kiriman ilmu hitam lainnya Bisa kita cegah dan hindari Sehingga tidak membawa dampak energi negatif Untuk diri anda dan orang di sekitarnya Dan untuk lebih jelasnya Bagaimana cara membuat pagar pelindungan gaib Untuk diri anda dan rumah anda Silahkan saudaraku bisa langsung konsultasi Melalui JWA ataupun via telepon Di kontak yang ada di bawah ini Dan saya rasa cukup Semoga dalam pembahasan kali ini bermanfaat Dan saya Kang Sutir pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!